Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Biografi Imam Malik Salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini, yang berasal dari kota Madinah, ia adalah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Mari sejenak mengenal seorang imam yang mulia ini. Nasab dan masa pertumbuhannya. Beliau adalah Abu Abdillah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghoyman bin Khuthail bin Amr bin Harith. Ibunya adalah Aliyah bin Syarik Al-Azdiah. Keluarganya berasal dari Yemen. Lalu, pada masa Umar bin Khattab, sang kakek pindah ke kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi SAW sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, tepatnya tahun 93 Hijriah. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik radiyallahu anhu. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius. Kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi, seorang periwayat hadis yang terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Omar, dan sahabat-sahabat besar lainnya radiyallahu anhum. Dengan lingkungan keluarga yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan. Ibu Imam Malik adalah orang yang paling berperan dalam memotivasi dan membimbingnya untuk memperoleh ilmu. Tidak hanya memilihkan guru-guru yang terbaik, sang ibu juga mengajarkan anaknya adab dalam belajar. Ibunya selalu memakaikannya pakaian yang terbaik dan merapikan imamah anaknya saat hendak pergi belajar. Ibunya mengatakan, Pergilah kepada Rabi'ah, contohlah akhlaknya, sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Imam Malik belajar dari banyak guru, dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya, agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Di antara pesan dari gurunya yang selalu beliau ingat, adalah untuk tidak segan mengatakan, Saya tidak tahu, apabila benar-benar tidak mengetahui suatu permasalahan. Salah seorang guru beliau yang bernama Ibn Harmas berpesan, Seorang yang berilmu harus mewarisi kepada murid-muridnya perkataan, Aku tidak tahu. Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara komprehensif, Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di kota Madinah. Beliau menyampaikan pelajaran di Masjid Nabawi, di tengah-tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri. Salah satu hal yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan, adalah penafsiran-penafsiran hadis, dan pendapat-pendapat beliau, banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktik-praktik yang dilakukan penduduk Madinah di masanya, tidak jauh dari praktik masyarakat Madinah di zaman Rasulullah SAW. Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka, dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi, kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan tersebut dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum. Inilah yang membedakan madhab Imam Malik dibanding tiga madhab lainnya. Sifat dan karakter Imam Malik Dari segi fisik, Imam Malik dikareniai fisik yang istimewa, berwajah tampan dengan merawakan tinggi besar. Mus'ab bin Zubair mengatakan, Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan. Matanya bagus, salah seorang muridnya mengisahkan bahwa bola mata belia berwarna biru, kulitnya putih, dan badannya tinggi. Abu Asim mengatakan, Selain Allah karuniai fisik yang rupawan, Imam Malik juga memiliki keperibadian yang kokoh dan berwibawa. Orang-orang yang menghadiri majlis ilmu Imam Malik sangat merasakan wibawa imam besar ini. Tak ada seorang pun yang berani berbicara saat ia menyampaikan ilmu. Bahkan ketika ada seorang yang baru datang, lalu mengucapkan salam kepada majlis, jamaah hanya menjawab salam tersebut dengan suara lirih saja. Hal ini, bukan karena Imam Malik seorang yang kaku, akan tetapi aurawi bawahnya begitu terasa bagi murid-muridnya. Imam Malik juga dikenal dengan semangatnya dalam mempelajari ilmu, kekuatan hafalan, dan dalam pemahamannya. Pernah beliau mendengar 30 hadis dari Ibnu Hisham Az-Zuhri, lalu ia ulangi hadis tersebut di hadapan gurunya. Hanya satu hadis yang terlewat, sedangkan 29 lainnya, berhasil ia ulangi dengan sempurna. Imam Syafi'i mengatakan, Apabila disebutkan sebuah hadis, Malik adalah seorang bintang yang cerdas, yakni menghafalnya. Imam Malik sangat tidak suka dengan orang-orang yang meremehkan ilmu. Apabila ada suatu permasalahan ditanyakan kepadanya, lalu ada yang mengatakan, itu permasalahan yang ringan. Maka Imam Malik pun marah kepada orang tersebut, lalu mengatakan, Tidak ada dalam pembahasan ilmu itu sesuatu yang ringan. Allah berfirman, Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Quran Surat Al-Muzamil Ayat 5 Semua permasalahan agama itu adalah permasalahan yang berat, khususnya permasalahan yang akan ditanyakan di hari kiamat. Imam Malik juga seorang yang sangat perhatian dengan penampilannya, dan ini adalah karakter yang ditanamkan ibunya sedari ia kecil. Pakaian yang ia kenakan selalu rapi, bersih, dan harum dengan parfumnya. Isa bin Amr mengatakan, Aku tidak pernah melihat seorang yang berkulit putih atau merah yang lebih tampan dari Malik, dan juga ia seorang yang lebih putih dari pakaiannya. Banyak riwayat-riwayat dari para muridnya yang mengisahkan tentang bagusnya penampilan Imam Malik. Terutama saat hendak mengajarkan hadis, namun satu riwayat di atas, kiranya cukup untuk menggambarkan kebiasaan beliau. Hendaknya, demikianlah seorang muslim, terlebih seorang yang memiliki pengetahuan agama. Seorang muslim harus berpenampilan rapi, bersih, dan jauh dari bau yang tidak sedap. Firasat yang tajam. Sering kita dapati ketika membaca biografi orang-orang soleh, bahwasannya mereka memiliki firasat yang tajam. Demikian juga dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Syafi'i mengisahkan tentang gurunya ini, sebuah kisah yang menunjukkan kuatnya firasat sang guru. Kata Imam Syafi'i, Ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Malik. Kemudian ia mendengarkan ucapanku. Ia memandangiku beberapa saat, dan ia berfirasat tentangku. Setelah itu ia bertanya, Siapa namamu? Ku jawab, Namaku Muhammad. Ia kembali berkata, Wahai Muhammad, Bertakwalah kepada Allah. Jauhilah perbuatan maksiat, karena aku melihat engkau akan mendapatkan suatu keadaan, yakni menjadi orang besar. Wafatnya. Imam Malik rahimahullah wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah, atau bertempatan dengan 795 Masihi. Dengan usia 85 tahun, beliau dikuburkan di Baki. Semoga Allah merahmati Imam Malik, dan menempatkannya di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!